Tuhan bersamamu, inilah Injil Suci menurut Matthius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Dengarkanlah perumpamaan ini, seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negara lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain. Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus sebagai nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Ada korelasi antara bacaan pertama dengan bacaan Injil, Antara kisah Yusuf dan kisah Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam kisah Yusuf, Yusuf adalah anak kesayangan dari Yaakub, bapak leluhur bangsa Israel. Dan oleh karena rasa sayang dari Yaakub yang amat berlebih kepada Yusuf inilah, Maka kakak-kakaknya muncul pada dirinya rasa benci, iri hati, dan cemas atau ketakutan. Cemas dan takut bahwa warisan yang akan diberikan nanti bukan kepada dirinya kakak-kakaknya, Melainkan hanya untuk Yusuf karena sebagai anak kesayangannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Tentunya bukan kesalahan dari Yusuf, Tidak ada kesalahan pada diri Yusuf. Tentunya dia sendiri tidak menginginkan sebagai anak kesayangan. Tetapi oleh karena perlakuan dari bapaknya itulah sendiri, Di mana diistimewakan sebagai seorang anak, Maka muncullah rasa benci, iri hati, Dan rasa takut kehilangan akan hak waris dari kakak-kakaknya. Sehingga oleh karena rasa kebencian dan rasa iri yang ada, Dan takut tidak mendapatkan warisan itulah, Maka kakak-kakaknya membuat suatu rencana untuk melenyapkan Yusuf. Yusuf dijual seharga 20 shikal uang perak. Dan ini dilakukannya, Karena ingin menyingkirkan Yusuf yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Dan saudara-saudari yang terkasih, Tetapi kemudian kita tahu ending dari kisah ini, Bahwa Yusuf kemudian akan menjadi penyelamat dari kakak-kakaknya semuanya itu, Dan keturunannya yang lain, Bangsa Israel, Di mana terjadi bencana kelaparan yang menimpa mereka, Tetapi semuanya ditolong oleh Yusuf. Dengan demikian Yusuf yang disingkirkan, Dibenci dan dicemburui itu, Akhirnya menjadi penyelamat bagi keluarganya. Tidak ada rasa dendam pada Yusuf, Yang ada hanya rasa belas kasih. Demikianlah Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada kesalahan pun pada diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jelas di dalam Injil, Yesus diumpamakan, Sebagai anak, Dari pemilik kebun anggur, Anak pemilik kerajaan Allah. Dan oleh karena rasa benci dan iri hati, Dari imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itulah, Mereka ingin menyingkirkan dan melenyapkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa akhirnya Tuhan kita Yesus Kristus ini menjadi penyelamat dunia. Ending dari kisah Tuhan kita Yesus Kristus, Peristiwa Yesus Kristus ini amatlah mulia. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penyelamat dunia. Tidak ada rasa dendam pada Tuhan kita Yesus Kristus, Yang ada hanya rasa kasih pengampunan. Sehingga terungkaplah, Ya Tuhan ampunilah mereka, Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikianlah korelasi antara kisah Yusuf dan kisah Tuhan kita Yesus Kristus. Dimana semuanya itu dalam rencana Allah, Bahwa untuk menyelamatkan bangsa Israel, Melalui Yusuf itulah, Dimana akan dibentuk pula umat-umat Allah, Milik Allah, Melalui garis keturunan bangsa Israel. Namun melalui Tuhan kita Yesus Kristus itulah, Terbentuklah umat-umat Allah yang mengimani, Akan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai sang juru selamat dunia. Dan saudara-saudari yang terkasih, Di dalam pemikiran imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ini, Ada upaya untuk melenyapkan Yesus, Maka itu akan mencerai berikan, Atau menghilangkan pengaruh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pikirnya akan melenyapkan kekristenan, Tapi nyatanya kekristenan makin mulia, Makin tumbuh subur, Gereja juga makin bertumbuh dengan amat banyak. Dengan demikian, Apa yang dilakukan oleh mereka, Tentunya itu tidak dikehendaki oleh Allah, Justru rencana Allah lah yang terjadi, Yakni tumbuhnya kerajaan Allah. Sebab bagaimanapun juga, Kasih, kebenaran, dan kebaikan, Tentu akan menang di atas segala-galanya. Kerajaan Allah tentu akan tetap berdiri kokoh, Dan itulah yang terjadi sesuai dengan rencana Allah. Maka kita pun barang siapa hidup, Di dalam kasih, kebenaran, dan kebaikan, Tentunya itu senantiasa berada, Di dalam jalur cinta Allah, Kehendak Allah, Kehendak kerajaan surga. Dunia mungkin akan membencinya, Tetapi Allah menyukainya, Yakni mereka, Yang hidup, Di dalam kasih, Kebaikan, Dan kebenaran.